Hai assalamualaikum kembali lagi di channelnya Rizky Akbar di depan kita kali ini ada mobil tropper diesel 4x4 tahun 87 jadi ini sebenarnya troppernya ini aslinya itu ada bagian belakangnya tapi ini udah dimodifikasi jadi bagian belakangnya itu udah nggak ada jadi dia gayanya kayak single cabin atau pickup jadi kita langsung mulai dari depan ya kita lihat aja ya ini mobilnya warna warna hijau ya aslinya di stnk juga warna hijau nah untuk grill ya ini dia udah di smoke warna hitam cuman emblemnya udah udah nggak nampak lagi itu ya terus ini mungkin nanti kalau dibeli PRnya itu adalah bagian ban karena ban depan ini udah udah nggak bisa lagi ya nggak bisa lagi ini tapi velaknya masih bagus masih oke ban belakang juga masih tebel ban depan aja lalu untuk bagian depan ini enggak ada apa ya enggak ada ubahan-ubahan tetap pakai wiper dua buah kaca tetep dipertahankan paling nanti bagian belakang sini aja nih nih udah nggak ada Hai Nah kalau untuk bagian pintu-pintu semua sampai ke belakang Mas bentuknya sih masih oke lalu untuk spion ini spionnya udah diganti ya aslinya dia kan ada besi di bawah sini ya ini spion tampar kayak Senia fans eh kayak Senia yang pertama kali keluar ya cuman ini ini memang terlalu pernikan dia punya krum-krum ya di sekeliling ini udah karena udah dimodifikasi waktu merombaknya itu jadi krum-krumnya sebagian dibuang biar nggak ada krum sama sekali untuk kesan-kesannya ban belakang masih bagus nih pakai GT Radial velgnya sama dengan yang depan terus untuk bagian belakang sebenarnya enggak ada yang mau dibenerin ya udah oke paling tinggal dirapi-rapiin dikit aja terus lampu nih paling nanti bisa diganti atau mau dipersihin juga oke gitu sekarang kita lihat di bagian baknya nih it ini bagian baknya di bagian dalam ya seperti ini dia udah dirubah ya Hai tuh coba kita lihat ke bagian kiri mobil nah untuk bagian kiri ini bannya ya masih oke masih bagus semua ya di bagian sini diban depan juga enggak bagus lagi jadi harus diperbaiki ban dua ban bagian depan kita sekarang masuk ke pintu bagian sini untuk mobil kayak gini kita udah nggak ada ngomongin keliman-keliman lagi karena mobil seperti ini ya meskipun kelimannya ada kan udah dirombak total jadi ini sekarang yang kita ngomongin adalah modifikasinya nah untuk interiornya bangkunya sekarang jadi cuma dua ya ya cuman dua buah bangkunya itu ada bergerdang kita mulai dulu dari bagian pintu ya di pintu ini masih menggunakan yang original ya masih menggunakan ini dibersihin aja handlenya pintu model engkolnya sini biasanya ada kayak tempat asbah ini tapi udah rusak jendela sih eh udah kayak dimatiin gitu ini jadi kayaknya enggak berfungsi lagi sekarang kita bagian ke dashboardnya yuk kita lihat nah ini dashboardnya warna coklat ya khas tropper ini lacinya kotor ini bagian oil-oilnya semuanya ini masih berfungsi oil pompa minyak tapi pompa minyaknya sekarang lagi bermasalah jadinya karena bermasalah nanti harus diganti mungkin sekitar 300 ribuan aja hal ini untuk suhu untuk AC nya sini AC nya juga masih dingin tapi freonnya bermasalah lagi bermasalah nah lalu disini head unitnya udah diganti ya ini juga tambahan spion udah diganti dan ini masih menggunakan plafon asli bawaan ini sebenarnya mobilnya oke tapi sayangnya kurang dirawat aja ya karena mungkin musim Corona jadi ampunya udah males perbaiki oke kita masuk ya ini juga sama masih original ya bagian door trim main engkol juga ya ini kunci kayak udah dimatiin ya bagian sini bagian jendela nah ini nah ini yang hilang di bagian sini yang bikin kurang kurang manis tuh ininya hilang tapi sama kayak grill nanti ini bisa ditempah sih sebenarnya gampang lainnya tinggal ditempah aja penutupnya supaya bagus ini ada RPM kilometer ini ada indikator indikatornya oke bagian sini missing ya hilang ya semuanya oke dan ini tadi ada bergerdangnya ya sini semua bergerdang semua masih aktif dan di bawah jalan mobilnya juga masih oke ya masih mantap sekarang kita lihat bagian mesinnya yuk nah ini dia mesinnya ini yang menggunakan 2000 CC ya kayak gini ya kalau tropper ya cuma mesin aja ada power steering seperti biasa masih minyak ya radiator air kecepanan radiator power steering mesinnya kita sama dengan Isuzu ya bacaan ini Isuzu tuh ini radiator ya baterai baterainya besar ini ukuran baterainya gede dan disitu minyak rim ya dan inilah dia kondisi dari mesinnya sekarang kita coba hidupin mesinnya yuk ini kuncinya ya kita coba starter ya mantep nah itu dia itu karena pompa minyaknya kayaknya nggak nggak masih rusak jadi belum bisa dinyatapi mesin normal semua sehat ini kemarin pompa minyaknya karena res nggak diisi jadinya dia kotor gitu oke jadi segitu aja review tentang troppernya untuk harga yang pasti ini harganya di bawah 50 juta ya diesel 4x4 ya dan dia dimodifikasi harga tapi untuk harga pastinya nanti kita bisa DM-DM buat yang berminat supaya harganya ya namanya mobil sororan ya kita nggak bisa harga kasih harga pasti untuk menghindar bulian dan cacian tapi pasti harganya di bawah 50 juta oke terima kasih udah menonton klik like dan subscribe kalau kalian suka aku Rizky kita ketemu di video yang lainnya Assalamualaikum